Terima kasih. Terima kasih. Biasanya sih setelah lahir kita ngajarin harus terbuka supaya udara yang masuk supaya lebih kering. Cuman kebanyakan masyarakat disini kadang suka dipakai ini apa, pakai bedak. Terus ada juga kalau udah puput itu dimasukin pedas. Pedas? Pedas. Terus ada juga yang dikasih mentega. Nah itu ada kalau udah puput ini di dalemnya itu dimasukin biji pedas katanya sih supaya jangan doso. Doso itu yang bodong gitu. Jadi memang ya banyak sekali ini perawatan tali pusat yang memang tidak tepat. Jadi sebenarnya perawatan tali pusat ini harus betul-betul diperhatikan. Ya karena ini tali pusat menjadi pintu masuk kuman untuk bayi yang baru lahir. Ya ini salah satu pintu masuk kuman. Jadi kalau bayi baru lahir, ya waktu melahir normal pun sesar, biasanya kan tali pusat itu kan ditutup dengan pohidon iodine, ya larutan antiseptik. Kemudian ditutup dengan kasar. Nah selama 6 jam biasanya kita belum lakukan tidak dimandikan selama jam. Setelah 6 jam biasanya baru kita mulai lakukan untuk dimandikan. Nah kemudian setelah itu ini harus dibiarkan terbuka. Ya jadi ini kan. Kita langsung praktekan aja ya dong ya. Jadi ini biarkan terbuka bu. Ya jadi setelah dimandikan dilap kering. Yang penting dia daerah tali pusat ini harus betul-betul kering dan bersih. Ya jadi jangan dikasih bedak, jangan dikasih tepung-tepungan atau ramon-ramon yang lain. Karena ini akan berbahaya menjadi infeksi di sana. Jadi ini harus dilakukan setiap hari bu. Ya jadi kalau ibu memandikan bayi, usahakan daerah ini tetap kering. Ya jadi gimana caranya bayi boleh dimandikan dilap, dilap, dilapkan sabun. Tapi daerah dari pusat ini jangan sampai basah. Rotoh basah harus segera dikeringkan. Dan jangan ditutup lagi bu. Cara mengeringkannya, tolong pas dok. Biasanya suka takut. Coba ibu bidang, silahkan ibu bidang. Jadi ini cara mengeringkannya. Misalkan mandi ternyata ini kena air, Ibu bisa, misalkan sama bu bidang kan suka dikasih, dibekali ini ya. Ibu ini dikeringkan aja, gak usah takut. Biasanya suka takut. Iya, biasanya suka takut. Karena ngeri takut kecabut katanya gitu. Jadi ibu cukup dengan, ini kan ada ininya, pegang aja bu. Gitu, ntar dibalikin. Ibu tau gak kira-kira gejalanya kalau infeksi apa? Ini harus tau nih buat ibu-ibu di rumah harus tau. Jadi dia, karena kan ibu-ibu yang paling sering memegang bayinya. Jadi harus tau dulu gejala awal dari infeksi ya, dokter Boy ya. Yang pertama nanti harus sering dicium baunya. Kadang-kadang kalau misalnya di bagian tali pusatnya itu berbau agak busuk, atau bahkan ada nanahnya. Dan juga ada kemerahan nih di bagian sekitar perut tali pusat ini. Dan kalau dipegang juga nanti dedenya nangis, itu tanda-tanda infeksi. Bisa juga demam. Jadi kalau tadi harus kering, kemudian diperhatikan betul tanda-tanda infeksi bu. Kalau sudah mulai tanda-tanda infeksi memang sebaiknya harus segera datang ke pusat mas, atau pusat tayaran terdekat, atau dibawa ke dokter ya. Karena itu biasanya akan diberikan antiseptik, akan segera dikelola, supaya infeksi ini tidak berkelanjutan. Karena kalau berkelanjutan bisa terjadi infeksi pada sistem darah bayi, dan bayinya bisa demam tinggi, dan kemudian kondisinya bisa menjadi fatal buat bayi. Yang penting, ini jangan dipakai berarti ya. Ini jangan dipakai. Dilepas. Terus tali pusatnya juga jangan sampai ketutupan sama popok, karena kan popoknya itu ada BAB-nya, ada pipisnya, nah itu malah bisa menginfeksi. Nah ini biasanya tali pusatnya puput sih nggak lama ya, bisa dalam satu minggu sampai paling lama 14 hari, dia akan lepas sendiri, jadi nggak usah dicabut-cabut, biarkan nanti dia akan puput dengan sendirinya. Nah, dan ini juga perlu diperhatikan untuk ibu-bu yang melahirkan dengan kondisi yang memang ada risiko infeksi. Misalnya melahirkan dengan ketuban pecah ini, kemudian terjadi infeksi pada seharian ketuban, yang hijau, kental. Kemudian bayi-bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Jadi BBLR itu biasanya risiko untuk jadi infeksi lebih besar, sehingga perawatan dari pusatnya harus betul-betul dilakukan dengan baik. Dok, tadi kan dibilangnya pakai povidan ya, sementara ini kita sudah menghilangkan povidan itu dan alkohol juga. Jadi kalau povidan itu nanti kan akan terjadi lembab, sehingga kuman-kuman itu akan masuk, sehingga terjadi infeksi. Sekalian nanya penyebab infeksinya itu apa? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik ibu. Jadi memang penggunaan povidan iodine atau cairan antiseptik itu hanya diberikan begitu bayi lahir. Apakah lahir normal, mungkin sesar, untuk selagi ginding dari pusat, kemudian kita berikan arutan antiseptik tadi. Setelah itu 6 jam kita lepas. Satu kali saja ya dok? Ya, satu kali saja. Setelah itu biarkan dia terbuka, biarkan dia kering dengan sendirinya, dan itu harus dia betul kebersihannya. Kecuali kalau tadi memang ada tanda-tanda infeksi pada tali pusatnya, kita bisa memberikan lagi cairan antiseptik. Sejauh mana infeksi ini pada bayi, misalkan tadi kan pemerahan, kalau misalkan merahnya di sini aja, apakah disebut infeksi atau gimana? Betul, bisa juga dibilang infeksi, karena harusnya dia tidak ada kemerahan. Jadi infeksi itu kan ada yang ringan, bahkan bisa sampai keberat. Jadi kita harus mau waspadi tanda-tanda infeksi, bahkan misalnya hanya di bagian sini aja ada merah, itu sudah bisa kita berikan. Akibatnya nanti ke bayinya udah bisa bawa ke bayi. Kalau infeksinya tidak sekedar diatasi, hukumannya akan masuk ke dalam stipulasi darah bayi, dan bisa akan terjadi seksis pada bayinya. Bisa macam-macam, bisa tetanus, bisa infeksi-infeksi yang lainnya. Jadi ini cukup patah untuk bayinya. Jadi kalau ada infeksi, pengobatan akan jauh lebih sulit lagi. Ini anak keberapa nih, Bu? Anak kedua, mau hamil lagi anak ketiga? Bisa mati dulu, Bu. Bisa mati dulu ya, karena kita mati dulu. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu sudah jelas ya, tadi bagaimana cara perawatan tali pusatnya ya. Jadi untuk anak-anak berikutnya, Ibu, sudah dipaham lagi. Jadi jangan pakai terigu, jangan pakai macam-macam lagi. Ini juga jangan dipakai. Biarkan dia terbuka, biarkan dia kering. Ya, itu pemirsa tadi informasi bagaimana perawatan tali pusat yang baik dan benar. Ini perlu dilakukan untuk semua Ibu yang baru melahirkan, karena tali pusat menjadi pintu masuk uman buat bayi. Masih banyak informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana, kita berjumpa dari Indonesia. Bahan-bahan alamnya apa saja ya, yang digunakan untuk mengatasi tumit yang pecah-pecah, sesaat lagi ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!